Intro Ya, meskipun selalu tampil baik di atas lapangan hijau dan memberikan kontribusi signifikan lewat golnya kekalahan Juventus di babak Liga Champion untuk kali ketiganya membuat kritikan seporat disiarakan pada bintang Portugal satu ini termasuk dari para mantan pemain sepak bola beberapa menerai Ronaldo gagal hanya memintekan golnya saja tapi tunggu, inilah pembelaan Filipe Melo pada para mengkritik Ronaldo untuk mencuci kulitnya Ya, sebagai kata Bernardo Silva 1-2 pertandingan buruk, Ronaldo mendapatkan begitu banyak kritikan banyak orang selalu berpikir Ronaldo harus bermain bagus di setiap pertandingan tapi tampil off-perform di 1-2 pertandingan jelas hal biasa terlebih jika kamu telah membuktikan konsistensimu di sepanjang musim berjalan Ya, nama besar Cristiano Ronaldo memang selalu menarik perhatian siapa saja tak terkecuali para pengkritik bintang Portugal tersebut terbaru akibat gagal tampil impresif di pentas juga champion Ronaldo lagi dan lagi menjadi sasaran kesalahan timnya nya tua seperti apa yang disampaikan Kasano ketika menyucikan Ronaldo hanya fokus untuk mencetak gol saja dia mencetak gol setiap laga itu benar, namun dia kesulitan menerjemahkan ide Andrea Pirlo dia selalu sedikit egois, tidak peduli bila rekan steamnya mencetak gol dia reaktif pemain yang hidup untuk mencetak gol bukan untuk pertandingan, bukan untuk laga besar dia hidup untuk mencetak gol dan pada momen ini, situasi menjadi lebih buruk ucap Kasano saat mengkritik Ronaldo dalam interviewnya dengan PopoTV ya, tapi tunggu melihat banyak kritikan yang marah kepada bintang Portugal tersebut mantan pemain Juventus, Filipe Melo tak ingin tinggal diam begitu saja ditanya tentang kritikan yang selalu diarahkan pada Ronaldo pemain nasib Brazil ini menyebut jika Ronaldo tak sepantasnya mendapat kritikan bagaimana bisa anda mengkritik Cristiano Ronaldo? Cristiano dan Messi adalah pemain terbaik yang pernah saya lihat dalam hidup saya kita berbicara tentang seorang juara dan legenda tidak hanya untuk Juventus tetapi juga sepakula dunia Cristiano adalah sejarah dan anda tidak dapat mempertanyakan seorang seperti dia seri A beruntung memiliki Cristiano siapapun yang menyerangnya harus mencuci mulutnya kata Melo dikutip dari Tuto Mercato ya, selain itu Sergio Ramos juga pernah mengungkapkan jika kritikan yang diarahkan pada Ronaldo saat Juventus gagal Juventus Liga Champion adalah salah halaman baginya sebuah tim tak bisa berharap dari satu pemain saja terkhusus untuk memenangi Liga Champion dia adalah pemimpin bagi Juventus ketika anda memikirkan Juve anda juga memikirkan Cristiano apalagi tentang hasil buruk datang kita hanya berbicara tentang kapten dan pelatih itu adalah sesuatu yang harus anda tinggalkan Chris membuat perbedaan tidak ada yang menjamin kesuksesan setiap tim bisa mengalahkan anda di Liga Champion ucap Ramos seperti dikutip dari AS ya, jadi itulah bagaimana Filipe Melo menilai jika tak ada seorang pun yang layak mengkritik Ronaldo karena apa yang telah ia lakukan selama ini terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!